Jenazah 4 orang yang ditemukan tewas di sebuah rumah kawasan Kalideres, Jakarta Barat telah diautopsi. Keempat korban diketahui merupakan sepasang suami istri, kemudian anak dan juga iparnya. Dari hasil pemeriksaan forensik rumah sakit Polri Kramajati, tidak ditemukan adanya bekas luka penganiayaan pada keempat jenazah. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar saat ditemui di Rumah Sakit Polri pada Jumat 11 November 2022 hari ini. Informasi itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik terhadap empat jenazah satu keluarga itu. Hasil penyelidikan sementara oleh unit reskrim Polsek Kalideres, korban masing-masing dikonfirmasi merupakan suami istri, kemudian anak perempuan dan adik laki-laki dari suami. Namun demikian AKP Syafri belum dapat memastikan penyebab kematian pada korban. Pihaknya mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramajati. Selain melakukan autopsi, kepolisian juga telah mengamankan barang bukti di lokasi kejadian untuk membantu mengungkap kasus. Sebelumnya diketahui, mayat satu keluarga itu ditemukan di perumbahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November petang kemarin. Kaset Reskrim Polres, Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan mengatakan, Saat empat jenazah ditemukan, kondisi di dalam rumah rapi dan tidak acak-acakan. Saat ditemukan, keempat mayat sudah dalam kondisi membusuk, mengeri. Kronologi penemuan sendiri berawal dari petugas PLN yang curiga karena mencium bau menyengat dari rumah saat memeriksa listrik. Kemudian, warga dan ketua RT pun membobol pintu rumah korban dan menemukan keempat mayat. Ketua RT lalu melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Kompol Haris mengatakan, lokasi ditemukannya keempat korban berbeda-beda. Satu ada di kamar belakang, dua mayat di kamar tengah, dan satu di ruang tamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!